Tidak memakan waktu lama, polisi berhasil mengungkap dugaan pembunuhan seorang perempuan berinsial F di penginapan Jalan Raya Pemogaan Denpasar Selatan pada Sabtu 4 Mei 2024 pagi. Pelaku menurut Kasiumas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi sudah ditangkap pada Sabtu malam. Informasi dihimpun tim kabungan Polsek Denpasar Selatan Densel dan Polresta Denpasar menangkap pelaku di Benoa. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Densel. Sebelumnya diberitakan jasad F ditemukan dalam kondisi tak berbusana. Di lehernya ada luka memar biru. Dari keterangan penjaga penginapan berinisial KS, korban ditemukan meninggal pukul 11 wita. Dari keterangan penjaga penginapan berinisial KS, korban ditemukan meninggal pukul 11 wita. Namun KS tidak tahu banyak kejadian itu karena temannya yang jaga saat itu. Terkait masalah lama korban kos di TKP, KS tidak tahu. Termasuk nama korban KS tidak tahu karena kunci ofis dibawa penjaga sif siang. Sedangkan penginapan sekaligus jadi kos elit tersebut hanya beberapa kamar saja yang terisi. Penghuni kos elit itu juga tidak begitu kenal dengan korban karena baru beberapa hari tinggal di sana. Menurut sumber, selain luka memar informasinya, leher korban dililit kabel. Sedangkan HP dan kalung korban tidak ditemukan di TKP. Sementara hasil olah TKP penemuan jasad tak berbusana di penginapan Jalan Raya Pemogan dan Pasar Selatan diungkap Kabin Humas Poda Bali Kombes Polisi Janssen Afitus Panjaitan. Polisi menemukan leher korban dililit kabel catok rambut. Diduga pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menjerat leher korban menggunakan kabel tersebut. Menurut Janssen, pukul 10 wita seorang karyawan penginapan datang ke TKP untuk bersembahyang di Purut Tugu yang terletak di halaman TKP. Usai sembahyang, saksi satu meninggalkan TKP mengendarai sepeda motor. Baru melintas di depan TKP, ia ditelepon penghuni kos yang menyampaikan ada orang pingsan di TKP. Bersama dua orang lainnya, saksi mengecek ke TKP. Mereka melihat korban terlentang di lantai tanpa busana. Selanjutnya, kasus ini dilaporkan ke klian dinas Banjar Saka dan kepolisian. Sebelumnya, diberitakan jasad F ditemukan dalam kondisi tak berbusana Sabtu sekitar pukul 11 wita. Di lehernya ada luka memar biru. Tak memakan waktu lama, tim gabungan Polsek Denpasar Selatan dan Polresta Denpasar berhasil menangkap pelakunya di Benoa pada Sabtu malam. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Denpasar Selatan. Kertanegara Balipos melaporkan.